itu adalah siapa mendapat apa, kapan, dan bagaimana maka kita harus melihat ini dalam tantangan yang skrupnya lebih luas kita lebih melihat ini bukan hanya problem identitas ini bukan problem identitas yang kemudian dioboh-oboh oleh oligarki tapi oligarki dibalik kepentingannya itu punya tendensi untuk menguasai modal-modal sehingga kekuasaan tetap berjalan, kesejahteraan hidup mereka juga berjalan nah masalah apakah demokrasi sekarang itu harus kita geser sebenarnya bukan kita merubah konsep mengenai demokrasi di Indonesia bukan kita merubah demokrasi dengan demoparpol gitu, bukan itunya tetapi kita sebagai agent itu berusaha untuk menyempurnakan lagi mengenai konsep demokrasi kita udah pernah diskusi Bang mengenai demokrasi radikal plural bagaimana kita disini sebagai individu, sebagai subjek itu harus diakui maka tadi di awal aku katakan bahwasannya orang yang berkebutuhan